Seorang perawat di Jember, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan keluarga pasien. Pelaku tidak terima lantaran pihak puskesmas di Tuding tak segera merujuk ke rumah sakit sehingga pasien meninggal dunia. Kasus penganiayaan oleh keluarga pasien dialami perawat bernama Francisco Redi, warga desa Pondok Labu, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi pada Jumat malam saat dia mendapatkan shift malam di puskesmas Ajung. Korban dipukuli oleh salah satu keluarga pasien yang menudingnya lamban memberikan penanganan medis. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kasus berawal saat seorang pasien anak berusia 8 tahun datang dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri ke puskesmas Ajung diduga akibat demam berdarah. Melihat kondisi pasien yang sudah memburuk, korban langsung mengupayakan menghubungi sejumlah rumah sakit yang ternyata seluruhnya kehabisan kamar. Berselang 5 menit kemudian, korban yang mendapatkan informasi ketersediaan kamar di salah satu rumah sakit langsung merujuk pasien menggunakan ambulans. Namun dalam perjalanan, pasien meninggal dunia sehingga keluarga pasien marah. Habis itu dirawat jenazah di Mangli, pulang, sampai rumah duka itu, waktu jenazah itu turun dari ambulans. Saya mencoba menjelaskan ke ada tetangganya keluar juga, misalnya ke si terangga itu. Juga kayak yang marah juga, soalnya kan terpancing, lagu itu juga marah-marah ke saya mesu-mesu, jadi terpancing emosi juga. Saat saya mencoba menjelaskan, si belakang itu malah menunjuk saya. Saya tidak berima, karena dianggap penanganan dari pihak UGISMAS kurang cepat, sehingga salah satu anggota kotornya meninggal dunia di UGISMAS Mangli. Kasus ini kini masih ditangani Polres Jember, namun pihak polisi masih belum bisa mengambil keterangan korban karena kondisinya masih syok.